Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 1 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 11 pengurangan. Nah kita bahas bab 11 ya pengurangan. Ada 12 stiker, jika Farida memberikan 9 stiker kepada adiknya, berapa banyak stiker yang tersisa? Nah kita diminta untuk membuat dulu kalimat matematikanya ya. Nah nanti ini sudah ada nih stikernya, di mana harus dipotong. Nah kalau kalimat matematikanya, berarti 12 stiker ini adalah jumlah stiker yang awalnya dimiliki oleh Farida. Lalu kemudian dia memberikan 9 stiker, berarti diambil ya. Diambil 9, lalu nanti diberikan kepada adiknya. Nah sama dengan berapa, berapa stiker yang tersisa? Sekarang coba pikirkan bagaimana cara menemukan jawabannya. Kalau dari stiker ini, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nah ini ada 12 ya. Artinya kalau 9 yang diberikan kepada adiknya, kita cukup memberikan, jadi kita hitung 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nanti dipotongnya di sini. Yang ini untuk adiknya, yang ini berarti sisanya, artinya sisanya berapa? 1, 2, 3, sisanya 3 ya. Nah pikirkan bagaimana caranya, nah ini ada tempat puluhannya ada 1 ya, ini 10, 1 baris, kemudian satuannya ada 2. Apa yang kamu lakukan untuk mengambil 9? Nah ini ya, jadi yang 10nya tadi kita ambil dulu 9, ya lalu sisanya adalah ini, ya. Nih ini, apa, sisa ini digabungkan ke sini, jadi 3. Nah uraikan 12 menjadi 10 dan 2, kemudian 9 dikurangkan dari 10, ini yang tadi 1 ya, 1 ditambahkan ke 2 menjadi 3. Jadi kalimat matematika 12 dikurang 9 sama dengan 3, jadi jawabannya adalah 3 stiker. Ayo diskusikan bagaimana menghitung 13 dikurang 8. Nah kita tidak bisa mengambil 8 dari 3, uraikan 10 menjadi 10 dan 3 seperti ini. 10 dikurangi 8 menjadi ini sisanya ya, adalah 2. Kemudian 2 ditambahkan ke ini, ke 3, menjadi 2 ditambah 3, 5 ya. Nah kalau adik-adik menggunakan ini, ya yang seperti ini, ini artinya 13, ya itu dijabarkan menjadi 3, dan 10. 10nya dikurangi ini, dikurangi 8. 10 kurang 8 hasilnya adalah 2. Nah 3 dan 2 ini kita tambahkan, artinya sama dengan 5. Nah sekarang ayo kita melakukan pengurangan. Nah caranya bisa menggunakan cara yang tadi, ya misalnya seperti ini, 16 itu kita jabarkan menjadi 6 dan 10. Ya 10nya kita kurangi dengan 9, ya 10 dikurangi 9 sama dengan berapa? 1, artinya 6 dan 1 kita tambahkan jadi 7. Jadi ini sama dengan 7. Ya boleh menggunakan cara seperti ini. Kemudian yang nomor 2, 11 dikurangi 9. 11 ini kita bagi menjadi 1 dan 10. 10nya kita kurangi dengan 9. Nah ini tadi kalau kita tuliskan seperti ini ya. Ya. Nah ini hasilnya 1. Nah 1 dan 1 di sini, kita tambahkan sama-sama satuan ya. Jadi 2. Jadi ini jawabannya sama dengan 2. Sekarang kita ke nomor 3. 14 dikurangi 9. Nah 14nya kita jabarkan. 4 dan 10. Ya 10 dikurangi 9 sama dengan 1. Dan sekarang 4nya dan 1 kita jumlakan. Jadi 5. Jadi ini hasilnya adalah 5. Kemudian sekarang ke nomor 4. Nomor 4, 15 dikurangi 9. 15 ini kita jabarkan menjadi 5 dan 10. 10nya kita kurangi 9 sama dengan 1. Kita gabungkan ya. 5 ini dan sisa 1 ini kita gabungkan. 5 ditambah 1 jadi 6. Ini sama dengan 6. Kemudian yang berikutnya nomor 5. 14 dikurang 8. Ini kita jabarkan menjadi 4 dan 10. Nah 10nya kita kurangi 8 sama dengan 2. Nah ini kita gabungkan. 4 dan 2 kita tambahkan sama dengan 6. Ini sama dengan 6. Kemudian sekarang kita ke nomor 6. 15 dikurangi 8. Nah 15nya kita jabarkan menjadi 5 dan 10. Yang 10 kita kurangi 8 sama dengan 2 sisanya. Kita gabungkan. 5 dan sisa 2 ini ditambahkan hasilnya adalah 7. Jadi ini jawabannya adalah 7. Nomor 7. 11 dikurangi 8. Kita jabarkan. Satuannya 1 ini 10. Kita kurangi 8 sama dengan 2. Kita jumlakan ya. 1 dan sisa 2 ini ditambah jadi hasilnya adalah 3. Dan terakhir nomor 8. 13 dikurangi 7. 13 ini kita jabarkan satuannya 3. Puluhannya 10. Kita kurangi 7 sama dengan 10 kurang 7 adalah 3. Nah ini kita jumlakan. 3 dan sisa 3 tadi. 3 tambah 3 sama dengan 6. Jadi ini hasilnya adalah 6. Kemudian berikutnya. Ada 11 coklat. Jika Cia memakan 2 coklat, berapa banyak coklat yang tersisa? Ayo berpikir bagaimana cara menghitung 11 dikurangi 2. Ayo diskusikan bagaimana Cia memilih. Kita lihat ya. Ini ada 11, ini yang 10, dan ini yang 1. Sekarang mau kita kurangi dengan 2. Nah jika Cia memakan coklat yang di luar lebih dulu. Nah ini artinya. Nah ini kita menggunakan. Nah ini tidak dijelaskan karena jelaskan saja ya. Nah jadi kalau yang ini, kita juga sebetulnya bisa mengurangi. Kan 11 ya. Kurang ke kanan. 11 ini kalau kita jabarkan seperti tadi, ini bisa kita jadikan 2, 1, dan 10. Nah kemudian kita akan kurangi dengan 2. Boleh sih kita kurangi dengan yang ini seperti tadi. Jadi 10 dikurang 2, hasilnya 8. Nah ini kita gabungkan lagi sama seperti tadi, 1 dan sisa 8-nya. Hasilnya adalah 9 ya. Kemudian sekarang. Atau bisa juga cara yang kedua, ini cara 1. Nanti adik-adik bisa pilih caranya yang mana yang lebih enak. Sekarang yang cara 2. Sebelasnya ini kita jabarkan, ini yang 1, ini yang 10 ya. Nah 2 ya kita sudah dapatkan dari sini, 1 ya. 1 dikurang 1, kurangnya di sini ya. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Lalu 2 itu satunya sudah ada di sini, lalu satunya lagi kita ambil dari sini. Sisanya adalah 9. Nah ini langsung kita dapatkan hasilnya di sini. Nah adik-adik mau pilih yang mana boleh ya, terserah adik-adik. Tapi kalau adik-adik sudah pintar melakukan penjumlahan tanpa menghitung seperti ini, misalnya dengan cara bersusun. Ya misalnya seperti ini, 11 dikurang 2, adik-adik sudah bisa. 1 dikurang 2 tidak bisa ya, kita pinjam 1 dari sini, ini kita sudah pinjam jadi habis. 11 dikurang 2 langsung ya, 9. Kalau sudah bisa seperti ini, itu bagus sekali ya. Yuk kita kerjakan. Nomor 5.